Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Wala fahmalana illa ma'fahamtana innaka antal jawadul halim Fa'allimna ma'yanfa'una wa'anfa'ana bima'allamtana wazirna ilman Walhamdulillahi Rabbil Alamin Bapak Ibu, Pemirsa Ibaskat TV yang kami muliakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah SWT memberikan kita kesehatan, keafiatan, umur panjang Untuk hadir kembali dalam kajian kitab Yang secara rutin kita lakukan pada selasa malam seperti ini Dan seperti biasanya pada alam hari ini Insya Allah kita akan mengkaji lebih lanjut tentang Kitab As-Siasah As-Syari'iyah Fi Dau'i Maqasidi Syari'ah Karya Dr. Yusuf Al-Qurboi Tidak lama lagi Insya Allah kita akan Menghadapi Pesta Demokrasi Ada pemilihan umum Dimana setiap rakyat Indonesia Dengan usia yang sudah ditetapkan oleh pemerintah 17 tahun ke atas Itu akan memilih 5 DPRD tingkat kabupaten DPRD tingkat provinsi DPR pusat DPD Dan puncaknya adalah Capres dan Cawapres Keikut sertaan kita Dalam Pemilihan umum ini Akan sangat Mempengaruhi Bagaimana kehidupan Bangsa Indonesia kita Kedepat Terlepas dari Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang semua itu adalah Pasti Bagi kita Bagi kita Dan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Melekat Bagi setiap makhluk-makhluknya Kita Memiliki Aksuara Kita memiliki peran Untuk melakukan perubahan Melakukan perbaikan Membawa bangsa Indonesia ini Menjadi jauh lebih baik Peran itu melekat Tanggung jawab itu Ada di setiap kita Dan orang yang Tidak Ikut serta Dalam Pesta Pemilih ini Itu berarti Dia abai Dengan kehidupan Negaranya Kehidupan Masyarakatnya Bapak Ibu sekalian Yang dimuliakan Allah Apa bedanya Siasa syar'iyah Dengan Siasa Konvensional Apa bedanya Politik Islam Dengan Politik Kebangsaan Atau Politik Nasional Yang tidak Berlandaskan Islam Yang paling Membedakan Dari sekian Perbedaan-perbedaan Yang lainnya Ada beberapa hal Yang pertama Yang membedakan Adalah Ar-Rabbaniya Sifat Politik Islam Yang Memiliki Karakter Rabbani Apa itu Rabbani Rabbani artinya Berlandaskan Kepada Ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berlandaskan Kepada Ikatan-ikatan Wahyu Ikatan-ikatan Hadith Yang disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Kita Semuanya Ar-Rabbaniyah Ini Melingkupi Dua hal Yaitu Rabbaniyatul Masdar Dan Rabbaniyatul Ghayati Rabbaniyatul Masdar Artinya Politik Islam Atau Siasa Assyariah Ini Dari Segi Sumber Adalah Berasal Dari Al-Quran Berasal Dari Sunnah Berasal Dari Nilai-nilai Universal Akhlak-akhlak Mulia Yang Terkandung Dalam Al-Quran Dan As-Sunnah Maka Karena Ini Berasal Dari Al-Quran Berasal Dari Sunnah Sumbernya Itu Jelas Sumbernya Itu Dari Kitab Suci Dan Kitab Suci Itu Benar-benar Terjaga Benar-benar Benar-benar Diperhatikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sepanjang Masa Ar-Rabbaniyah I'dilu Hua Akrabu Litaqwah Berlaku Adillah Karena Keadilan Itu Lebih Dekat Kepada Ketakwaan Nah Ini Contoh Bahwa Adil Itu Merupakan Perintah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Seseorang Berbuat Adil Maka Di satu Sisi Dia sedang Menjalankan Hukum Dia sedang Menjalankan Aturan Di sisi Lain Dia sedang Melaksanakan Perintah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wala Tufsidu Fil Arud Ba'ada Islahiha Jangan Lakukan Kerusakan Di Muka Bumi Di Satu Sisi Dia Menghindari Kerusakan Di Tengah Masyarakat Sebagai Baktinya Kepada Negara Sebagai Pengabdian Kepada Masyarakatnya Sementara Di Sisi Lainnya Dengan Menegakkan Keadilan Menghindarkan Kecurangan Menghindari Kerusakan Kerusakan Maka Dia Sedang Dalam Posisi Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang kedua Adalah Rabbaniyatul Ghoyah Rabbaniyatul Secara Tujuan Jadi Dalam Politik Islam Atau Siasat Syariah Tujuannya Tidak Sekedar Untuk Mendapatkan Kemakmuran Tidak Sekedar Untuk Mendapatkan Nama Kancah Internasional Tetapi Tujuannya Adalah Bagaimana Membawa Masyarakat Ini Benar-benar Menjadi Masyarakat Yang Tunduk Patuh Kepada Penguasa Tunduk Patuh Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Risalah Tauhid Yang Dibawa Dalam Setiap Gerakannya Bagaimana Mengajak Manusia Kepada Kebaikan Bagaimana Mengajak Manusia Kepada Ilmu Pengetahuan Bagaimana Mengajak Manusia Mengenai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Pencipta Mereka Jadi Ada Rabbaniyatul Ghaya Jadi Rabbaniyatul Masdar Dari Sisi Sumber Dia Berasal Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Segi Tujuan Dia Juga Seperti Apa Yang Ditujukan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Kondisi Agar Semua Masyarakat Masuk Surga Maka Motivasinya Tidak Sekedar Motivasi Insentif Tidak Sekedar Motivasi Gaji Tidak Sekedar Motivasi Penghargaan Tidak Sekedar Motivasi Nama Di Kancah Internasional Tetapi Dia memiliki Motivasi Surga Motivasi Pahala Motivasi Keridoan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang Kedua Yang membedakan Tiasa syariyah Dengan yang lainnya Adalah Sifat Al-Insaniyah Al-Insaniyah Artinya Kemanusiaan Sangat Memperhatikan Sisi-sisi Keadilan Penghormatan Kepada Sesama Manusia Kebebasan Kemerdekaan Ini sangat Diperhatikan Dalam Kehidupan Manusia Yang secara Praktis Terwujud Pada Lima Maqasidu Syariah Atau Lima Tujuan Utama Dari Keseluruhan Syariah Islam ini Yaitu Hifuddin Untuk Menjaga Agama Jadi Bagaimana Agar Program-program Agar Terobosan Terobosan Dalam Setiap Kebijakan Kebijakan Itu Memperhatikan Hifuddin Menjaga Agama Kemudian Yang kedua Hifudun Nafs Menjaga Jiwa Manusia Agar Jangan Ada Yang Terzolimi Agar Jangan Ada Yang Terusir Agar Jangan Ada Yang Tertindas Ini Kebijakan Hadir Aturan Hadir Undang Undang Hadir Untuk Menjaga Jiwa Manusia Yang Ketiga Hifudu Al-Aql Untuk Menjaga Akal Pikiran Agar Tetap Waras Agar Tetap Menghormati Ilmu Pengetahuan Agar Menghormati Teori Teori Ilmiah Agar Menghormati Pendidikan Menghormati Penelitian Ini Menjaga Akal Pikiran Itu Agar Tetap Agar Semuanya Tetap Berdasarkan Logika Akal Logika Hukum Yang Sehat Tidak Tabrak Sana Sini Tidak Melanggar Sana Sini Tidak Kemudian Merubah Undang-undang Dan Konstitusi Untuk Kepentingan Pribadi Dalam Islam Ada Sifat Al-Insaniyah Yang Benar-benar Sesuai Dengan Menghargai Harkat Mertabat Manusia Sesuai Dengan Prinsip-prinsip Kemanusiaan Dan dalam Islam Karena dia Benar-benar Menjaga Akal Maka Seluruh Masyarakatnya Muslim Muslim Ataupun Muslimah Didorong Untuk Belajar Didorong Untuk Menuntut Ilmu Pengetahuan Didorong Untuk Mengkaji adalah bukti bahwa agama ini agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan berikutnya yang keempat adalah menjaga keutuhan keturunan keutuhan keluarga aturan-aturan jangan sampai ada yang memisahkan memisahkan antara suami dan istri memisahkan anak dengan ibu akhirnya ada aturan memberantakan keluarga tidak justru malah aturan Islam itu hadir untuk merawat keluarga untuk merawat keharmonisan masyarakat untuk merawat dan menjaga keturunan agar tidak sampai ada orang yang tidak jelas dari segi pergaulannya agar tidak sampai terjadi orang menabrak aturan-aturan sosial di masyarakat dengan terjadinya perzinahan tindakan-tindakan asusila pelecehan-pelecehan itu semuanya ditolak oleh Islam dan Islam sangat benar-benar menjaga hiflun nasel menjaga keturunan dengan mensyariatkan pernikahan dengan mensyariatkan akhlak-akhlak yang mulia menjaga pergaulan memberikan hak-hak wanita dengan sebaik-baiknya memberikan kewajiban kepada laki-laki kepada setiap anggota masyarakat kewajiban istri, kewajiban suami mengatur kehidupan bermasyarakat kemudian memberikan perhatian kepada ibu hamil kepada ibu menyusui diberikan hak yang semestinya ini bagian dari hiflun nasel dan yang berikutnya adalah hiflun mal syariat Islam itu hadir hiflun mal untuk menjaga harta untuk menjaga harta manusia agar benar-benar agar benar-benar sesuai dengan ketentuan agar benar-benar sesuai dengan apa yang di ketentukan oleh Islam berikutnya para sahabat sekalian yang dimuliakan Allah karakter yang ketiga adalah asyumuliyah asyumuliyah artinya integral mencakup segala bidang mencakup bidang kehidupan kemasyarakatan keluarga mencakup az-zaman waktu al-makan tempat al-insan dan manusia itu sendiri sifatnya internasional dan mencakup segala bidang kehidupan umat manusia Islam tidak hanya bicara tentang bagaimana sholat bagaimana tilawal quran bagaimana puasa bagaimana zakat tapi Islam berbicara tentang bagaimana mengatur ekonomi tentang bagaimana mengatur kehidupan sosial tentang bagaimana mengatur negara bagaimana mengatur hubungan internasional semua itu sudah ada pembahasannya ada kalau ke dalam fikir kita kenal ada ahwal syaksiyah hukum-hukum pribadi hukum-hukum acara itu diatur kemudian ada al-jinayat hukum-hukum pidana diatur dalam Islam kemudian ada juga al-maghazi was-siyar ketika kita misalnya harus berhadapan dengan kekuatan internasional lalu sampai terjadi perang bagaimana mengatur perang bagaimana bernegesiasi bagaimana etika itu sudah ada ada juga Asia saat dauliyah bagaimana politik internasional juga sudah diatur dalam Islam dan sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab referensi yang sangat ruas ini asyumuliyah jadi mencakup apapun itu mencakup kehidupan umat manusia berikutnya yang keempat karakteristik dari syariat Islam adalah al-wasatiyah atau at-tawazun moderat berada di tengah-tengah la-syarqiyatin wala-garbiya tidak ke timur tidak juga ke barat tidak ekstrim kanan juga tidak ekstrim kiri berada tepat meletakkan sesuatu dengan adil untuk mencapai kemakmuran untuk mencapai kesejahteraan untuk mencapai kebahagiaan bagi seluruh warga masyarakat berikutnya karakter dari politik Islam adalah al-waqiyah artinya realistis sesuai fakta menjadi solusi menjadi jawaban atas apa yang sedang terjadi dalam Islam berbicara tidak awang-awangan tidak menghayal tidak kemudian hadir dengan konsep-konsep lama seakan-akan bagus atau pemikiran-pemikiran orang-orang tertentu tapi tidak bisa menjadi solusi Islam selalu al-waqiyah sesuai dengan realita mengantar seseorang untuk memahami bagaimana kondisi masyarakat yang diahadapi untuk kemudian hadir dengan solusi-solusi tepat pada saat tersebut maka kemudian dalam Islam sangat dianjurkan untuk bertanyalah kepada ahli zikir kepada para pemikir kepada para pakar tentang hal-hal yang tidak kamu paham kemudian Islam juga hadir untuk memberikan solusi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat ajaran-ajarannya realistis sesuai dengan sunnatullah yang berlaku dalam kehidupan manusia kemudian yang berikutnya adalah aljam'u bainas sabat wal muruna aljam'u bainas sabat wal muruna mengumpulkan antara kokoh permanen dan fleksibilitas kemungkinan untuk berubah-ubah dari setiap waktu dari setiap keadaan dalam Islam kalau soal etika soal nilai tidak ada toleransi itu harus tetap betul-betul diperhatikan tetapi kalau soal teknis soal strategi nah itu ada murunah disitu ada tarik ulur yang mana yang sesuai dengan kondisi yang ada pada kesempatan tersebut maka kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah inilah beberapa karakteristik dari ajaran Islam yang menjadi kebahagiaan bagi kita dan sesungguhnya semua itu sudah terjawab dalam Islam ketika kita mau mengkajinya ketika kita mau mempelajarinya dan ketika kita mau melihat mengkaji kitab siasah asyariah ini dengan sebaik-baiknya baik pada kesempatan ini kita kembali lagi kepada kitab siasah asyariah karya Juktur Yusuf Al-Qarudawi saya memilih beberapa tema ya sebetulnya kalau kita kaji lebih dalam satu per satu ini memakan waktu tetapi kita bisa menggalib banyak mutiara-mutiara dari kitab ini Imam Al-Qarudawi Imam Dr. Yusuf Al-Qarudawi menyatakan bahwa dalam siasah syariah ada beberapa karakter hukum yang dijadikan sebagai dasar sebagai panduan dalam membuat keputusan yang pertama adalah maqasidus syariah fikuhu maqasidus syariah fikih tentang maqasidus syariah atau tujuan-tujuan syariah kemudian yang kedua adalah fikuhu al-awlawiyyat fikih prioritas apa yang harus kita ambil saat ini apa yang bisa nanti bisa ditunda apa yang harus disegerakan apa yang bisa dicicil sampai beberapa waktu ke depan itu namanya fikuhu al-awlawiyyat kemudian yang berikutnya ada namanya fikuhu maslah fikih kemaslahatan fikih atau fikuhu tawazun fikih perimbangan fikih perimbangan kemaslahatan maslahat saat ini kira-kira perimbangannya mana yang besar mana yang kecil maka kemudian kita mendahulukan maslahat maslahat yang besar begitu juga kalau ada bahaya ini satu ada bahaya kecil ini ada bahaya besar kita ambil bahaya kecil untuk menghindari bahaya besar ketika ada perimbangan antara maslahat dengan maslahat bahaya mudorat dengan mudorat maka bagaimana cara jalan keluar untuk tidak sampai jatuh kepada maslahat dan tidak sampai jatuh kepada mudorat dan tidak kehilangan maslahat itu juga diatur dalam kajian fikuhu at-tawazun berikutnya ada namanya fikuhu tazhir fikih perubahan bahwa dalam Islam perubahan itu tidak serta-merta bahwa dalam Islam perubahan itu harus ada langkah-langkah yang ditempuh dan itu dikaji dalam fikuh tazhir yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Al-Qarudawi dalam buku ini ini bisa kita lihat ya kita baca secara singkat saja bahwa dalam memahami maqasid syariah itu kaum muslimin terbagi tiga condong cenderung kepada tiga corak pemikiran ada yang satu namanya madrasatu al-zohiriah al-judud neo zohiriah gitu ya orang yang memahami ayat-ayat al-quran itu dengan letter lag bahkan sebagian ada yang tidak mengakui konsep maqasid syariah ini gak ada maqasid syariah itu utaati gatu gitu ya maqasid syariah ini itu hanya asalnya pikiran-pikiran manusia dia semuanya ibadah semuanya ketundukan semuanya adalah pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala gak ada maqasid syariah nah ini ada beberapa mazhab atau beberapa pentolan-pentolannya yang yang mereka tidak mau menerima ada perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat kemudian ada juga yang kedua adalah madrasa al-liberaliyah corak pemikiran liberal pokoknya semuanya ditafsirkan maqasid syariah semuanya ditafsirkan karena ini maslahat maka itu sesuai maqasid syariah padahal belum tentu ya mereka gak repotnya itu tidak lagi memperhatikan ayat tidak lagi memperhatikan hadis dan mengatasnamakan pemikiran yang mereka memiliki itu sebagai makasid syariah padahal tidak ada landasannya dari ayat-ayat atau dalil-dalil syariah sementara corak yang ketiga adalah al-wasatiyah yang pertengahan antara zahiriah dengan yang liberaliyah dia tidak jumut tidak menolak menolak perubahan perubahan tidak menolak adanya perkembangan perkembangan hukum tetapi dia juga tidak sampai kebablasan seperti orang liberal yang tidak lagi menghormati ayat-ayat tidak lagi menghormati syariat-syariat tidak lagi menghormati ijtihad para ulama terdahulu nah ini beberapa zahiriah Dr. Yusuf Al-Qaradawi Dr. Yusuf Al-Qaradawi disini beliau menyampaikan Qiyamu al-Syariah ala riayat al-Masalih Qiyamu al-Syariah ala riayat al-Masalih syariat ini tegak untuk memperhatikan kemaslahatan Umnu Qiyamu al-Jawziah menyatakan ini ya saya lihatkan inna syari'ata mabnaha wa asasaha alal hukmi wa masalih al-ibadi fil ma'ashi wal ma'adi semuanya syariat ini pilarnya dasarnya adalah hukum dan memperhatikan kemaslahatan manusia baik ketika di dunia maupun ketika di akhirat wa hiya adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa hikmatun kulluha dan semua adalah untuk keadilan semua adalah kasih sayang dan semua syariat yang Allah tetapkan itu mengandung hikmahnya nah disinilah kemudian karena ada pertimbangan maslahat atau kemanfaatan yang terus berubah di setiap waktu maka ada namanya riayatul masalih memperhatikan kemaslahatan yang ada sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi dan itulah dituntut kemampuan seorang ulama untuk menyesuaikan fatwanya dengan tetap memperhatikan apa yang sedang terjadi apa yang sedang berkembang di tengah masyarakat nah ini dokter Yusuf Al-Qarudawi membantah orang-orang yang menyatakan bahwa apa syariat ini gak ada makositnya gak usah lihat-lihat apa itu makosit pokoknya ini perintah ya laksanakan ini larangan ketinggalkan dan jangan ada satupun yang menafsir-nafsirkan menyesuaikan dengan keadaan apa yang diperintahkan ya sudah seperti itu nah di satu sisi baik tetapi di sisi lain kurang update dan tidak paham tentang apa yang menjadi kebutuhan umat saat ini tidak memahami makosit syariah padahal dulu para ulama yang duruna ila makosit syariah mereka itu memperhatikan betul apa itu makosit syariah apa sih sebetulnya makosit syariah itu makosit syariah itu kata imam al-ra'i sunni al-ghayat ya al-ahkam makosit syariah adalah al-ghayat tujuan-tujuan tertentu maslahat maslahat tertentu yang untuk mencapai maslahat itu maka hukum ini hadir nah itu yang disebut dengan makosit syariah jadi memang tujuan dari keseluruhan ibadah kita ini sudah saya sebutkan tadi ada 5 nah fukaha'us sahabah para ahli fikir dari sahabat itu mereka memperhatikan tujuan syariah ini misalnya ketika dalam pahal persoalan zakat orang-orang di medina zakatnya kurma gandum ketika mu'az itu datang ke yaman dan dia adalah orang yang sangat paham tentang halal dan haram yang tujuannya adalah at-tazkiyat wu'at-tathir untuk mensucikan diri orang yang kaya dan membantu orang-orang miskin maka pada saat itu mu'az bin jabal itu beliau membuat kebijakan-kebijakan membuat kebijakan-kebijakan untuk mempusatkan zakat itu di yaman dengan mengambil nilai uang dari zakat tersebut maka barang ada tetap tapi yang di zakat itu adalah nilai dari barang tersebut sehingga mudah untuk dibawa dan disetorkan kepada konifah kaum muslimin yang ada di medinah tidak dibawa dalam bentuk uang tidak dibawa dalam bentuk barang tapi dibawa dalam bentuk nilai nah ini ada beberapa makosid umur usman bin afan misalnya awalnya dulu zaman rasulullah itu unta dibiarkan jalan kemana-mana karena untuk menjaga ketertiban menjaga kehidupan masyarakat kehidupan manusia akhirnya unta-unta tadi ditertibkan unta-unta tadi ditertibkan tujuannya supaya bisa menghadirkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat ini juga pada masa Umar bin Abdul Aziz itu zakat fitrah dengan uang sebagai pengganti makanan kenapa untuk mendatangkan kebahagiaan bagi para fakir miskin bahwa mereka ketika mendapatkan beras misalnya mereka makan mereka kenyang selesai tapi mereka juga butuh baju mereka juga butuh hal-hal yang lainnya maka ketika uang itu menjadi bagian dari zakat fitrah maka itu orang miskin bisa membeli makanan dengan uangnya itu tapi juga bisa digunakan untuk keperluan keperluan yang lain sehingga ketika idul fitri mereka bahagia ini kebijakan siapa kebijakan khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan memperhatikan maqasit syariah ini Ibnu Hazm ini memang sangat leterlek sangat leterlek sehingga apa kata hadis begitu ya begitu contohnya Nabi SAW pernah bersabda janganlah kalian tipis buang air kecil di air yang tergenang dan tidak tidak mengalir kemudian mandi di situ pada kolam di pusisi itu mandi di situ atau kemudian wudu lagi di situ kalau sudah soal wudu sudah haram itu dan Ibn Hazm itu menyatakan kalau kalau kan tidak boleh wudu tadi kalau nanti ada yang pipis tapi airnya tidak berubah maka itu tetap boleh dipakai atau kalau misalnya dia pipis di luar air yang diam itu kemudian pipisnya itu mengalir masuk ke air maka itu tidak apa-apa dan airnya tetap bisa dipakai wudu walaupun sudah bercampur dengan pipis selama pipisnya tidak langsung di situ ini pemahaman Ibn Hazm Al-Andalusi kemudian banyak lagi ini contoh-contohnya dan mereka kenapa hadir dengan pendapat-pendapat yang aneh seperti ini kadang-kadang kaku dan keras tidak memperkenap kenapa karena mereka tidak memperhatikan makosid syariah karena mereka tidak memperhatikan dengan makosid syariah dan ketika kita bisa tahu tentang makosid syariah ini maka mudah sekali untuk mewujudkan makosid syariah itu dalam program-program sekarang kita silahkan kita memperhatikan program-program dari para capres dan cawapres dan semuanya sudah terpampang di depan mata masing-masing punya visi dan delapan misi unggulan semuanya delapan karena memang akan merebutkan presiden ke delapan ada delapan visi-misi masing-masing yang kita pun bisa baca sebetulnya tentang apa yang akan dilakukan oleh para calon-calon presiden presiden atau wakil presiden ini ke depan kita tinggal melihat mana kira-kira yang bisa melindungi agama melindungi jiwa melindungi akal pikiran melindungi keturunan dan keharmonisan keluarga dan yang berikutnya adalah melindungi kerta masyarakat dengan memberikan lapangan pekerjaan dengan mengatur undang-undang untuk para pekerja dengan memperhatikan pendidikan agraria kemudian kehidupan sosial masyarakat kesehatan nah ini semuanya ini kita bisa lihat kita bisa lihat mana yang paling sesuai dengan makasidu syariah apa ibu zaman sekalian yang dimuliakan Allah banyak ya kemudian pembahasan tentang ini dan nanti insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pekan berikutnya dari kesempatan ini Alhamdulillah kita sudah membahas tentang karakter politik Islam yang menjadikan dia istimewa kemudian kita juga sudah membahas bahwa politik Islam itu sangat memperhatikan yang membedakan adalah Rabbaniyah dia sesuai ketentuan Allah dari segi dasar maupun tujuan Insaniyah dia sangat memperhatikan kemanusiaan di sisi-sisi humanisme dalam kehidupan kemudian sangat memperhatikan Pak Asyumuliyah mencakup semua bidang kemudian Al-Waqi'iyah Al-Waqi'iyah itu artinya realistis sesuai fakta dan keputusan-keputusannya itu tidak jauh-jauh dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan berikutnya adalah mengumpulkan antara hal-hal yang sifatnya sabat tetap permanen dengan hal-hal yang sifatnya fleksibel dan mudah berubah dari waktu ke waktu tetapi diatur oleh nilai-nilai perubahan boleh tidak melanggar nilai menambah nilai yaitu nilai-nilai keislaman nilai-nilai kemanusiaan kemudian juga tidak melanggar nilai-nilai akhlak dan moral ini merupakan bagian dari biasa asyara'iyah saya kira demikian dulu ya Bapak Ibu semuanya saya mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan kekurangan dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita bisa mengikuti ilpres dengan baik dengan dengan aman dengan sentosa kita bisa melihat baca misi-misi rekam jejak kita bisa melihat bagaimana kinerja dari para wakil rakyat kita calon rakyat kita calon capres dan cawapres sehingga kemudian kita bisa mengambil keputusan untuk berpartisipasi aktif ikut bertanggung jawab atas perubahan menuju kearah yang lebih baik dari bangsa kita ini sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nasib suatu kaum kecuali mereka berjuang bersungguh-sungguh untuk mengubahnya semua ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala kita adalah lamba yang diperintahkan untuk berikhtiar sesungguh-sungguhnya sekuat-kuatnya dalam rangka menggapai rahmat dan keridaan Allah subhanahu wa ta'ala mewujudkan tanah ibu pertiwi ini menjadi jauh lebih baik jauh lebih ma'amur jauh lebih sejahtera jauh lebih bahagia daripada hari-hari sebelumnya demikian terima kasih atas segala perhatian mohon maaf segala kekurangan apapun yang kita lakukan adalah dalam bingkai ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bingkai menegakkan nilai-nilai kemanusiaan menegakkan nilai-nilai etika akhlak dan moral maka kemudian kita memilih kita melangkah itu sesuai dengan nilai-nilai tersebut saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhidafan jazakumullah khairan atas segala perhatian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati